BAF, Audioboo, Indonesia Sebuah cerpen karya Yuhana Kusumaningrum Dibacakan oleh Erli Ermawati Aku menoleh ke arah jendela di lantai atas, nomor dua dari kiri. Belum tampak adanya pergerakan di sana. Tirei kusam berwarna kuning pucat itu masih tergantung dengan tenang di balik kacanya yang telah berdebu tebal. Aku kembali bersandar pada pagar besi rendah pembatas jembatan. Suasana di sini terasa sunyi dan hening. Sudah dua hari ini, aku merasa ada yang selalu memperhatikanku dari atas sana. Tetapi setiap aku menoleh, selalu saja yang kulihat hanya sepotong tirai yang melambai. Seperti baru saja ditinggalkan oleh orang yang menyebabkannya untuk memandang keluar. Hal yang sangat aneh, karena seharusnya tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Rumah itu memang terkenal angker. Sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda yang beberapa tahun lalu sempat ditinggali oleh keluarga yang kabarnya masih merupakan saudara jauh dari keturunan pemilik aslinya. Namun, entah mengapa, mereka hanya bertahan selama beberapa minggu. Sampai suatu malam, seluruh anggota keluarga itu pergi dengan tergesa-gesa dan tak pernah kembali lagi. Sejak aku menyewa kamar kos di daerah ini saat mendapatkan panggilan kerja setahun lalu, aku selalu melewati jembatan kecil yang melintang tak jauh di depan rumah yang dikenal angker itu. Tetapi, tak pernah sekalipun aku melihat hal-hal aneh seperti yang ditakuti oleh warga sekitar. Aku juga tak pernah percaya padahal hal mistis seperti itu. Tetapi, entah kenapa ya, sekarang aku mulai merasa yakin bahwa memang ada sebuah aktivitas yang tak normal di dalam rumah itu. Maka saat ini, aku memutuskan untuk menunggu dan tidak melepaskan pandangan sedikitpun dari rumah itu. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa mataku tidak melakukan kesalahan saat melihat tirai itu bergerak. Dan saat aku sedang memicinkan mata menembus kegelapan di balik kaca jendela itu, Tiba-tiba, sepotong tangan putih pucat muncul. Aku terkesiap, darahku berdesir ke seluruh tubuh. Tangan pucat itu mendekat ke kaca jendela. Menyebab perlahan, tirai kusam yang tergantung menutupi setengah kaca jendela. Lalu menyusul di belakang tangan pucat itu. Tampak bayangan sesosok tubuh yang berdiri agak jauh dari ambang jendela. Tubuhku mulai gementar. Kakiku kaku, tak dapat digerakkan. Kemudian sosok itu menjulurkan tangannya yang lain dan melambai-lambai pelan ke arahku. Seperti memanggil. Dan kemudian mendadak yang menggila-lambai pelan ke jendela. Meninggalkan sekelebatan tirai yang bergerak melambai. Aku mengembuskan nafas yang tanpa sadar tertahan sejak tadi. Mendedralkan kembali denyut jantung yang menggila sesaat. Kemudian memaksakan diri untuk berpikir dengan logika. Kalau sosok itu memang hantu, seharusnya ia tak bisa menyentuh benda padat, bukan? Lalu, mengapa tirai itu bergerak saat disentuh olehnya? Tetapi, kalau ia manusia, siapa dia? Gelandangan yang diam-diam mencari tempat bernam di dalam rumah kosong? Tetapi, mengapa ia tadi sepertinya memanggilku? Yah, aku yakin ia melambaikan tangan ke arahku. Karena tak ada siapapun lagi di atas jembatan ini. Hanya ada aku. Setelah kakiku kembali dapat digerakkan, aku segera beranjak dari tempat itu dengan benak dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku kembali berdiri memandang ke arah rumah angker itu saat senja telah berlalu. Jembatan yang dulunya ramai dilalui oleh para pejalan kaki dan sepeda motor ini, entah mengapa, sekarang berubah menjadi sepi. Mungkin karena sudah ada jalur lain yang lebih disukai oleh masyarakat sekitar untuk melintas. Atau jangan-jangan, mereka semua sudah melihat penampakan di dalam rumah angker itu beberapa hari ini. Sehingga tak ada lagi yang berani melewati jalan ini. Sebagai anak kos yang tinggal sendirian, aku memang tak banyak berinteraksi dengan warga sekitar. Sehingga kemungkinan besar aku akan ketinggalan berita yang sedang viral di lingkunganku. Aku benar-benar tak mengerti dengan diriku sendiri saat ini. Di satu sisi, aku merasa sangat takut. Tetapi di sisi lain, aku sangat penasaran. Mungkin aku terlalu banyak menonton film horor ya, yang menceritakan tentang arwah penasaran yang membutuhkan pertolongan. Di dalam cerita itu, biasanya si pemeran utama pada awalnya akan merasa ketakutan. Tetapi karena kebaikan dan ketaban hatinya, akhirnya ia bisa mengalahkan rasa takutnya. Dan membantu arwah tersebut untuk pergi ke dunianya. Yah, meskipun ada juga cerita yang berakhir tragis. Karena sang arwah ternyata adalah arwah jahat, yang ingin membawa korban ke alam kematian. Dan tiba-tiba, sosok itu kembali muncul di balik jendela. Kali ini, ia terlihat lebih jelas. Ia perempuan. Aku dapat melihat gaunnya yang berwarna putih, rambutnya yang panjang menutupi kedua sisi wajahnya, kedua relung matanya yang cekung dan gelap, serta bibirnya yang pucat pasi. Ia kembali mengangkat tangan dan melambai ke arahku. Kali ini dengan gerakan lebih tegas, seolah memaksaku untuk datang. Aku tak tahu harus berbuat apa, kalaupun rumah itu tidak terkunci. Tak mungkin aku berani masuk ke dalam rumah itu. Dengan memandang sosoknya dari bawah sini saja, sudah membuat tubuhku lumpuh seketika. Apalagi jika harus berinteraksi dengan makhluk yang kini aku sadar betul, adalah sosok hantu. Dan hantu itu masih saja berdiri di sana, bahkan semakin mendekat pada kaca jendela. Matanya melotot, bibir pucatnya membuka lebar, menampakkan rongga gelap di baliknya. Ia mengangkat kedua tangannya dan melakukan gerakan-gerakan seperti sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepadaku. Kutahan sekuat tenaga rasa takutku, melihat penampakannya yang demikian mengerikan, sembari berpikir, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berlari ke dalam rumah itu dan menolongnya? Atau bagaimana? Tiba-tiba terdengar suara keributan di ujung jembatan. Serombongan orang-orang yang sepertinya warga sekitar, berjalan beramai-ramai memasuki jembatan. Mereka dipimpin oleh seorang laki-laki berwajah garang dengan pakaian serba hitam, ikat kepala bermotif lurik, dan ia membawa benda-benda aneh dalam genggamannya. Ada apa gerangan? Aku menoleh kembali ke arah jendela rumah angker itu. Sang hantu perempuan masih ada di sana, dan ia terlihat semakin mengerikan. Matanya semakin membelalak. Mulutnya membuka semakin lebar. Kedua lengannya menggapai-gapai ke arahku. Aku kembali menoleh ke arah rombongan warga yang sudah sampai di dekatku. Laki-laki berpakaian serba hitam itu berhenti tepat di depanku. Ia mengacungkan jari telunjuknya tepat ke wajahku. Mulut laki-laki itu berkomat kamit dengan cepat. Aku terkesiap. Sesaat tak mengerti harus berbuat apa. Kemudian ia melemparkan sesuatu ke arahku. Pergi! Pergi kau! Ucapnya kasar. Sebelum sempat bertanya apa-apa, mendadak aku merasa ada yang aneh. Tubuhku terasa amat ringan. Melayang. Aku dapat merasakan ujung-ujung jari tanganku, jari-jari kakiku, dan puncak kepalaku seperti meregang. Seolah-olah bagian dari tubuhku sedang melepaskan diri sedikit demi sedikit dari kepadatanku. Dan perlahan mulai melepaskan diri, lalu menyebar di udara. Aku merasa gamang. Terdengar teriakan-teriakan dari para warga yang berkerumun mengelilingiku di belakang pria berbaju hitam yang masih saja berkomat kamit dan melemparkan sesuatu ke arahku. Dan mendadak muncul sepotong tangan berwarna putih pucat yang langsung menjengker dengan tanganku. Tangan itu menarikku dengan cepat ke atas, membawaku terbang. Aku tak sempat menyadari apa yang terjadi. Dan tiba-tiba saja aku sudah berada di dalam sebuah ruangan yang besar dan gelap. Aku mengerjap-ngerjapkan mata berusaha menyesuaikan penglihatanku dengan kegelapan ini. Dan aku melihatnya. Hantu perempuan itu berdiri di hadapanku. Untunglah kau selamat. Suara bisikan yang membangkitkan bulu Roma itu keluar dari selah bibir pucatnya. hampir saja kau dihabisi oleh dukun itu. A-a-a-a-apa? Aku tergagap tak mengerti. Kau belum sadar juga ya? Padahal aku sudah berusaha memanggilmu berkali-kali. Senyum mengerikan tersungging di wajah sang hantu. Untuk mengajakmu tinggal di sini menemaniku. Tidak! Aku bergerak mundur menjauhinya. Tubuhku membentur kaca jendela. Sontak aku menoleh melihat keluar jendela. Dan sepotong ingatan tiba-tiba merasuki pikiranku. Saat sepeda motor yang kukendarai sepulang bekerja tergelincir di atas aspal licin bekas air hujan. Kemudian kepalaku yang tak terlindungi apa-apa karena aku malas memakai helm dengan alasan jarak yang cukup dekat. Membentur pagar rendah pembatas jembatan. Dan tubuhku tercebur ke dalam sungai di bawah jembatan yang arusnya selalu deras setiap musim hujan. Bagaimana? Sudah ingat kembali? Hantu perempuan itu mendekatiku. Jadi kau mau kan tinggal di sini menemaniku? Aku melihat keluar ke arah keramaian yang masih terjadi di bawah sana di mana sang dukun berbaju hitam masih menabur-naburkan sesuatu ke segala arah. Diiringi teriakan-teriakan kelegaan warga yang merasa legah karena jembatan yang biasa mereka lalui itu kembali tenang dan aman seperti sedia kalah. Tanpa adanya penampakan hantu korban kecelakaan motor tunggal yang meninggal beberapa waktu lalu. Kutatap pantulan wajahku pada kaca jendela kusam ini. Wajah pucat dengan kedua mata cekung dan kepala berlumuran darah. Kemudian aku menoleh kepada sang hantu dan mengangguk. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.